Intro Jadi hari ini berbagai elemen masyarakat baik itu tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, hormas Islamnya ataupun hormas nasionalnya itu semua kumpul untuk menyampaikan sikap mereka sebagaimana daerah-daerah lain itu menolak dilanjutkannya pembahasan RPUHIP jadi itu inti acara hari ini tadi sempat ada sambutan dari salah satu dewan Bibiak bisa dijelaskan Bibiak jadi memang kemarin ini tokoh kumpul apakah kita dari sini itu mau ke DPRD untuk menyampaikan pernyataan kita atau kita undang aja salah satu dari perwakilan mereka untuk hadir ke sini ternyata kita ambil opsi yang kedua kita undang perwakilan dari DPRD Kabupaten Bekasi untuk hadir ke sini dan Alhamdulillah wakil ketua DPRD hadir yaitu Bapak Haji Imam Ambali dari fraksi PKS nantinya jika RUU ini tetap berjalan di Bibiak apa nih tanggapan dari langgapan sebagaimana yang MUI sampaikan dan juga kita sebagai masyarakat keluarga Indonesia kita akan adakan aksi lagi aksi menolak yang jelas kita minta RUUHIP ini bukan cuma ditundak tapi dibatalkan kita akan terus melakukan berbagai macam lobi-lobi bagaimana caranya agar RUUHIP ini yang di dalamnya itu mengarah kepada pemerasan Pancasila dari Pancasila menjadi Trisila yang pada akhirnya menjadi Ekasila kita akan melakukan berbagai macam lobi menggunakan berbagai macam akses untuk menghentikan RUUHIP ini agar tidak dilanjutkan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton